6 Benda Yang Ditakuti Jin, Setan, dan Iblis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mengulas mengenai kelemahan setan jin dan iblis menurut Kitab Primbon Jawa Kuno Kita semua memahami bahwa selain manusia Tuhan juga menciptakan jin, setan dan juga iblis di mana hal tersebut juga dituliskan di dalam Kitab Suci Makhluk-makhluk tersebut banyak yang hidup berdampingan dengan manusia sehingga tidak jarang terjadi konflik antara bangsa kita dengan bangsa makhluk halus Sejak kecil kita sudah tahu bahwa bangsa mereka akan menjaga jarak atau bahkan takut kepada manusia yang beriman dan juga taat dalam beribadah Akan tetapi pasti tidak banyak yang tahu bahwa bangsa jin, setan dan iblis juga memiliki kelemahan secara khusus terhadap benda-benda tertentu yang ada di sekeliling kita Ilmu dan wawasan ini banyak didapatkan dari pengalaman-pengalaman orang tua zaman dahulu di mana juga dijadikan pedoman dalam Kitab Primbon Jawa Dengan menonton video ini Anda akan memiliki wawasan yang suatu saat akan berguna untuk perlindungan diri dan keluarga dari berbagai gangguan makhluk halus Kelemahan setan, jin dan iblis yang pertama menurut Kitab Primbon Jawa kuno adalah Garam Krosok atau Garam Kasar Garam Krosok sejak zaman dahulu dipercaya memiliki kekuatan untuk menangkal dan mengusir makhluk halus Disebabkan karena Garam Krosok masih memiliki kandungan energi murni yang bersumber dari energi alami lautan Energi alami lautan memiliki sifat sebagai penetralisir segala sesuatu Selain itu juga mampu memancarkan gelombang elektromagnetik Hal inilah yang dapat menangkal kehadiran makhluk halus Orang zaman dahulu akan menebar Garam Krosok ini di sekeliling rumah seperti membentuk lingkaran atau pagar dan tidak jarang Garam Krosok ini juga ditebar di pojok-pojok rumah untuk mengusir atau menangkal kehadiran makhluk halus Dan ketika Garam Kasar ini mengenai sasarannya akan terlihat seperti asap tipis yang keluar dan langsung menghilang Tidak jarang juga ditemukan bercak abu di sekitar garam tersebut Setiap jenis makhluk halus akan takut dengan benda yang satu ini dan Garam Krosok akan menjadi benda pengusir makhluk halus yang semakin ampu apabila dibarengi dengan doa-doa tertentu Kelemahan setan jin dan iblis yang kedua menurut kitab Primbon Jawa kuno adalah daun kelor Daun yang banyak terdapat di sekitar kita ini selain rasanya enak jika di sayur ternyata juga dapat dijadikan sebagai benda pengusir roh halus Daun kelor memiliki kandungan unsur fosfor di mana dapat menyerap energi negatif dan aroma dari daun kelor sendiri dipercaya sangat dibenci oleh makhluk halus terutama dari bangsa genderu Ambil 3 tangkai daun kelor lalu pasang di atas kusen dan jendela utama rumah Anda Hal itu dipercaya akan menjauhkan rumah Anda dari gangguan makhluk halus Untuk mengusir makhluk halus negatif yang berdiam di salah satu sudut rumah Anda caranya adalah ambil 21 tangkai daun kelor kemudian Anda sabet-sabetkankan di sudut rumah tersebut Dan dengan hati yang mantap, yakinlah bahwa dengan cara seperti itu makhluk halus akan pergi dari rumah Anda Daun kelor ini juga dapat menghilangkan pengaruh jin atau hodam yang terkadang membuat seseorang menjadi sulit meninggal ketika sudah tiba ajalnya Caranya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan mengambil 21 tangkai daun kelor dan disabetkan pelan pada tubuh si penderita Maka dengan izin Tuhan semesta alam orang tersebut akan terlepas dari pengaruh jin atau hodamnya dan dapat meninggal dengan tenang Jika ingin mengobati korban serangan gaib, maka rebus 3 tangkai daun kelor beserta bawang putih dan garam Kemudian setelah dingin sebelum diminumkan airnya kepada si korban, bacakanlah doa menurut keyakinan Anda Efeknya akan lebih dahsyat lagi jika si korban serangan gaib sebelumnya mandi terlebih dahulu dengan air rendaman daun kelor yang sudah didoakan Hal ini akan membersihkan diri dari entitas dan energi negatif yang menempel Kelemahan setan jin dan iblis yang ketiga menurut kitab primbon Jawa kuno adalah sapu lidi kawat Sapu lidi kawat adalah sapu lidi yang sudah lama dipakai sehingga wujudnya berubah menjadi kaku dan ujungnya sangat tajam dan sapu lidi kawat yang paling bagus adalah yang ikatannya berasal dari rotan Sapu lidi kawat menjadi benda pengusir roh halus yang sering dipergunakan oleh nenek moyang kita dalam mengobati orang yang kesurupan Caranya sangat mudah dan praktis yaitu hanya dengan mengukul kedua telapak kaki orang yang kesurupan sebanyak tiga kali menggunakan sapu lidi kawat Yakinlah bahwa melalui ikhtiar tersebut Anda dapat mengusir setan jin dan iblis yang merasuki orang Zaman dahulu ketika memiliki bayi yang sering menangis saat maghrib maupun tengah malam Mereka biasa mengatasinya dengan menempatkan sapu lidi di dekat si jabang bayi Letakkan sapu lidi tersebut dengan posisi tegak lurus dan bagian yang tajam menghadap ke atas Dipercaya sapu lidi kawat bisa menakuti dan menghalau makhluk halus yang akan datang mengganggu Ada satu jenis lidi yang bernama Sodo Lanang Lidi ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat menghancurkan makhluk halus Namun tidak mudah untuk mendapatkannya Jenis ini adalah satu buah lidi yang berasal dari pohon kelapa ataupun aren Yang jatuh menancap tegak lurus menghadap ke langit Hal ini sangat sulit ditemukan karena biasanya lidi yang jatuh dari pohon akan bersamaan dengan pelepak ataupun daunnya Kelemahan setan jin dan iblis yang keempat menurut kitab rimbon Jawa kuno adalah cermin bulat dan bunting Bagi Anda yang hidup di lingkungan yang masih kental dengan adat Jawanya Pasti tahu mengenai benda pengusir roh halus yang disebutkan tadi Cermin bulat kecil dan bunting lipat sering ditempatkan di bawah bantal seorang wanita yang sedang hamil Hal ini dimaksudkan untuk menolak roh halus yang sering mengganggu wanita hamil dan bayi yaitu kuntilanak Selain kedua hal tersebut banyak juga orang yang menyematkan peniti di baju bayi yang baru dilahirkan Biasanya juga ditambahkan rimpang yang bernama jeringo dan benggel pada peniti Aroma dari benggel dipercaya sangat dibenci oleh makhluk halus Pada zaman dahulu orang akan menumbuk kedua rimpang ini kemudian mengoleskan di belakang telinga mereka ketika menghadiri suatu layatan kematian Dengan begitu mereka yakin tidak akan ditempeli dan diikuti oleh entitas negatif yang berkumpul di acara layatan tersebut Kelemahan setan jin dan iblis yang kelima menurut kitab primbon jawa kuno adalah bawang putih dan jarum Benda pemusir roh halus tersebut biasanya ditujukan untuk makhluk halus yang suka mencuri uang kita yaitu tuyul Dengan meletakkan jarum dan bawang putih di dompet atau tempat penyimpanan uang kita maka uang kita akan aman dari pencurian tuyul Ujung jarum yang tajam dipercaya dapat melukai tangan tuyul yang sedang mencoba mencuri uang kita Sedangkan bawang putih juga akan mengeluarkan aroma yang sangat tidak disukai tuyul Banyak juga menempatkan cermin di tempat penyimpanan uang, mereka percaya bahwa cermin tersebut akan mengalihkan perhatian si tuyul Dia akan sibuk berkaca dan lupa dengan tujuannya Kelemahan setan jin dan iblis yang ke-6 menurut kitab primbon jawa kuno adalah bambu kuning Bambu kuning sudah dikenal lama sebagai tanaman yang bisa menjadi pagar gaib atau penangkal makhluk halus Bambu kuning yang ditanam di halaman rumah akan menyerap energi negatif seperti santet dan teluh yang kemudian akan menetralkan dan membuangnya ke dalam tanah Selain bambu kuning tanaman yang juga memiliki kampuhan sebagai benda pengusir roh halus adalah tebu ireng atau tebu hitam Tanaman ini memiliki fungsi yang mirip dengan bambu kuning Seseorang yang memiliki ilmu dari hodam atau jin pendamping ketika dipukul tubuhnya dengan kedua tanaman ini maka segala kesaktiannya akan rontok dan sirna Benda-benda yang disebutkan tersebut memang ditakuti dan dapat mengusir makhluk halus Namun yang tidak boleh dilupakan adalah setelah kehadiran makhluk halus negatif tersebut sirna Maka jangan lupa dilakukan pemagaran tanpa pemagaran gaib makhluk halus pengganggu akan tetap bisa muncul kembali Bahkan terkadang akan membawa entitas lain yang lebih kuat Demikianlah video mengenai 6 kelemahan setan jin dan iblis Jika anda mengetahui hal lain yang menjadi kelemahan mereka jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan untuk kita bersama Akhir kata admin doakan agar anda sekeluarga selalu dijauhkan dari hal yang negatif dan jahat Amin